wah ini tanahnya sampai meletak meletak dan ini pertanda sangat kering yang memang di lahan kering teman-teman di video kali ini kita membahas cara membuat lubang seperti ini ya Nah jadi mengerti teman-teman kita akan membuat lubangnya di durian yang ini yang kecil ini masih kecil seperti ini yang dipersiapkan satu sangkul dan orang yang membuat lubang dan juga yang memvideokan maaf ya ini bercanda eh mas langsung saja nah seperti itu untuk jarak tidak begitu jauh di ira di feeling saja itu sekitar 30-40 cm dari pohonnya seperti ini jaraknya dibuat melingkar teman-teman seperti ini cabut saja nggak bisa dilihat ya coba disiram sih nah oke teman-teman ini saya akan coba buktikan ya misalkan kita belum buat ini lubang ini ya belum membuat lubang ini lalu kemudian kita siram di atasnya ini berhubung sudah dilubangin air ke sini nah misalkan belum dilubangin ya kita lihat di sini nah akarnya kan di sekitar sini teman-teman ini masih kering nih belum terkena air sama sekali nah jadi berarti kurang efektif kalau tidak dibuat seperti ini teman-teman bisa dimengerti ya nah ini sudah tumbuh nah cakep oke lanjut hajar membuat lubangnya mas Birki ini kelihatannya duriannya masih sangat kecil belum siap ditanam hahaha ya tapi ini diutulan sukanya memang ya ini cara saya untuk melakukan nanaman durian memang banyak yang gagal ada yang berhasil itu udah hal biasa cuma ini bagi saya saya akan membuat tutorial teman-teman untuk teman-teman semuanya bisa dipraktekan nah udah terjadi seperti ini kita akan siram teman-teman satu dirigen kita siramkan ke sekelilingnya seperti ini oh iya menolah ya berarti untuk yang masih pemula biasanya bertanya takarannya berapa untuk penyiraman dan jadi untuk takarannya saya tidak membatasi semakin banyak semakin bagus sudah kita aja tapi ya jangan terlalu over misalnya satu dirigen si ratusan liter disiramkan itu kan juga nggak tepatkan ya sejukurnya saja ini kisaran kurang lebih isinya kan 15 liter ini sudah setelah jigen kita siramkan teman-teman lalu kemudian untuk penyiramannya kita lakukan dua hari satu kali ya dua hari dua hari satu kali karena ini lahannya sangat kering ini dilihat aja ini sudah sampai pecah-pecah begini teman-teman ini sangat kering sekali ini tanaman ini akarnya serasa sangat panas sekali oke teman-teman di video cara tanam durian di lahan dan kering kali ini saya akhiri dulu akan lanjut di sesi video berikutnya kita akan selaluan mereview hasil dari tutorial saya pada video yang part satu part dua dan seterusnya terima kasih teman-teman semoga anda semuanya menjadi petani yang sukses terima kasih selamat menikmati